Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini sekarang ada syarat ya terbaru naik kereta api itu apa saja syarat-syaratnya nah ya kita lihat para pemirsa ternyata ya PT kereta api Indonesia atau KAI sudah mengoperasikan lagi kereta api jarak jauh lagi ke berbagai daerah tapi ada syarat-syaratnya ya pelanggan kereta api jarak jauh tak perlu lagi menyertakan surat izin perjalanan berarti surat izin perjalanan gak usah lagi tetapi masih harus melampirkan ya surat keterangan bebas covid-19 berupa surat keterangan negatif RT-PCR atau rapid test antigen atau genus C-19 nah jadi tiga itu ya para pemirsa ya untuk membantu melengkapi syarat-syarat bebas covid-19 tersebut ya kereta api Indonesia menyediakan layanan rapid test antigen seharga 85 ribu di 42 stasiun dan pemperiksaan genus C-19 seharga 30 ribu ya lebih murah nih kalau genus ini di 54 stasiun nah kalau dimananya sih kalau rapid antigen itu ya di stasiun main saja Gambir, Pasar Senen, Bandung, Kiara Condong, Tasik Malaya, Banjar, Cirebon, Cirebon, Perujakan, Jatibarang, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Tegal, Pekalongan, Cepu ya Purwokerto, Kutuarjo, Kroya, Yogyakarta, Lempuyangan ya Solo Balapan, Madiun Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Tolongagung, Surabaya, Gubeng, Surabaya, Pasar Turi ya Lalang, Sidoarjo, Mojokerto, Jember, Ketapang, Kertapati, Lahat, Lubuling, Gaung, Moraenim, Prabu Mulih, Tebing Tinggi, Tanjung Karang, Kota Bumi, dan Batu Raja Sedangkan 44 stasiun yang menyediakan layanan pemeriksaan genus C-19 yaitu Gambir, Senen, Pekasi, Bandung, Kiara Condong, Tasik Malaya, Banjar, Cirebon, Cirebon, Perujakan, Jatibarang, Semarang, Tawang, Semarang, Poncol, Tegal, Pekalongan Cepu, Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, Kebumen, Gombong, Sidareja, Yogyakarta, Solo Balapan, Lempuyangan Purwosari, Klaten, Wates, Madiun, Jombang, Blitar, Kediri, Tulungagung, Kertosono Nganju, Surabaya, Pasar Turi, Surabaya, Gubeng, Malang, Sidoarjo, Lamongan Mojokerto, Jember, Ketapang, Robolinggo, dan Kali Setail Calon penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan Nah ini kalau misalnya tidak mampu menunjukkan surat keterangan negatif Baik itu yang RT-PCR atau rapitis antigen atau genus C-19 Tidak memakai masker atau penumpangnya reaktif atau positif Maka tiketnya akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 25% Nah proses pembatalan dilakukan di loket stasiun pembatalan Dan melalui kontak senter 121 paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan Nah ini kalau kemudian diukur suhunya bagaimana Sedangkan calon penumpang yang didapati Suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius Pada saat boarding ya kan dicek suhu ya Maka tiket akan dikembalikan 100% Pembatalan dapat dilakukan di semua loket stasiun penjualan Nah itu ya jadi para pemirsa Kalau misalnya masih ada yang bertanya-tanya Gimana ini cara membatalinnya Proses pengembalian biaya pada loket stasiun pembatalan Dapat dilakukan tunai atau skemanya adalah transfer Khusus untuk layanan kontak senter 121 Menggunakan skema transfer Biaya tiket yang dibatalkan dikembalikan setelah hari kalender ke 30 Sejak permohonan pembatalan Ini bisa nih ada dicatat nomor ya Aturan naik kereta api jarak jauh Pada masa pandemi COVID-19 Dapat menghubungi customer service Kontakt senter KAI melalui telepon 021-121 Whatsapp KAI 121 Nomornya berapa? 08-111-211-121 Atau di emailnya cs.kai.id Atau media sosial KAI 121 Nah ini para pemirsa Jadi sudah dibuka lagi Ya untuk perjalanan yang jauh Kereta api jarak jauh Dan mudah-mudahan info ini bermanfaat Bagi barang siapapun Yang akan berpergian dengan menggunakan kereta api Jangan lupa jaga kesehatan selalu Kita patuhi protokol kesehatan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih